Jadi ini benar-benar sangat nekat ya kecurangan yang dilakukan, walaupun bodoh sesungguhnya. Coba perhatikan laporan dari Cakum, Jakarta Timur ini. Dari Jakarta, Cakum, Prabowo, Ganjar, 16, ini daerahnya Cakum, Pulau Gebang, TPS berapa ini bang? 54, PPS Cakum, Pulau Gebang, sama ya guys, 054, oke Jakarta Timur, ini hasilnya nih, 08, oke sama ya kan? Ini 74, ini emang 74 juga sih, tapi ditambah 8 ini, 718, ya Allah, ini 16, disini tambah 0 juga, 160. Nah sekarang kita geser ke Jawa Barat, ini dari Bandung. Oke guys, kita akan cek di website KPU ya, lihat keanehan apa yang terjadi di website KPU, karena setelah ini sudah bisa diakses, oke check it out. Ya silahkan di cek, pada Jawa Barat, Kota Bandung, Babakan, Ciparai, Marga Hayutara, TPS 060. Bisa di cek bagaimana suara, perolahan suara dari 3 Capres, ini 02, 107. Pasangan Ganjar mendapat 59, dan Pak Anies 53. Nah, keanehannya silahkan di cek, yang di input oleh KPU, coba lihat. 52, 804. Ini salah satu ya, ini kita cek lagi, dari kiriman C1 dari teman relawan yang ada di Jawa Barat, kita akan cek lagi di web KPU, coba lihat. Bagaimana jahatnya dia input, check it out. Nah, kita cek di Jawa Barat, Kota Depok, Cilodong, Kali Baru, TPS 013. Lihat, Anies 70, Prabowo 617, Ganjar 15. Sedangkan di C1 aslinya, Anies sama, hasilnya, hasilnya yaitu 70 ya, Ganjar juga 15. Eh, Prabowo 117, kok di input 600 lebih, luar biasa. Masih di Jawa Barat, ini kejadiannya di Ketamatan Tarumah Jaya, Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini tanggal 14 Februari 2024 ya, sekitar jam 21 lewat waktu Indonesia Barat. Nah, ini sempat bingung juga nih, entah aplikasi si rekam yang error, atau gimana yang error ya, infonya dong para suhu. Ya, disini tadi kita pertama-tama kan ngitung pemilihan presiden dan wakil presiden ya. Ya, nah disini, pasangan Anies Baswedan Amin dapat 95, Prabowo Gibran 62, dan Gama mendapatkan suara 5. Nah, tetapi disini hasilnya 962, error dong, gak sesuai, kita harus edit. Nah, seperti inilah notifikasinya, kalau kita edit, timbul cintang merah, 962 ini gak bisa. Ya, harusnya bisa nih, padahal kita belum kunci. Oke, kenapa harusnya bisa, saya kasih contoh lagi nih. Oke, kita cek ke DPR, oke, contoh, ini pasangan, eh pasangan sorry, caleg Saipul Huda, dapet suara 1 ya. Nah, disini error nih, Saipul Huda dapet 884, kita edit dong. Nah, jumlah 884, nah, kita edit hasilnya, 1, berubah kan, 1, tapi kenapa ketika kita di presiden, ini gak bisa diedit. Tuh, coba, bingung gak? Aduh. Coba deh, para suhu nih, infonya kayak gimana nih. Kita yang error, apa aplikasi yang error, atau siapa yang error, kita gak tahu nih. Buat teman-teman mungkin, ada yang bisa ngatasi hal seperti ini, tolong dibantu ya. Terima kasih. Yang lebih ngeri lagi yang terjadi di Cengkareng, Jakarta Barat. Data belum direkap, tapi ternyata sudah ada inputnya di si rekap KPU. Diberitahukan informasi dari TPS 106, RT 012, RW 07, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng. Margin error. Data belum kita input, data masih banyak di sini, belum kita laporkan data hasil, tapi sudah muncul angka margin yang dimenangkan oleh pasangan nomor 2, dengan angka yang sangat fantastis, 713. Ya, oke ya informasinya ya. Ini margin error ya. Cerita dari TPS 106. Semua bingung nih. Begitu demikian informasinya, terima kasih. Nah, ini dari mana ini cerita yang bisa begitu? Pertanyaan-pertanyaan apakah angka-angka yang ajaib di si rekap itu bisa dipersolokan atau dilawan? Saya kira itu kan pertanyaan kita sekarang yang paling penting. Jawabannya bisa. Hairul Anas, seorang ahli IT lulusan ITB yang pada pemilu 2019 menjadi saksi Pasalon 02 Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi, mengaku sudah membuat robot yang mengawasi pergerakan suara di si rekap. Kalau KPU mengotak atik, semuanya akan terekam. So, jangan patah semangat. Terus kawal, jangan berharap KPU bertidak jujur. Kalau tidak diawasi secara ketat, karena mereka ini sekali lagi adalah bagian dari regime penguasa. Saya Ersumun Arief dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.